Selamat pagi Dalam hidup pribadi saya Mulai saya sekolah Sampai berumah tangga Sampai sekarang menjalani purna pun Saya meyakini bahwa penyertaan Tuhan Sungguh luar biasa Saat menanti pasangan hidup Saya yakin dan percaya Tuhan beri yang terbaik Pada tepat pada waktunya Bukan menurut waktu saya Itulah kesaksian Sebenarnya bahwa Di dalam kita mengikut Yesus Jika kita sungguh-sungguh percaya Bahwa semua akan diselesaikan Menurut waktu Tuhan Ada kesaksian lagi Saat saya belum menerima Berkat anugerah Anak-anak daripada Tuhan Saya bersaksi Bahwa sungguh Karena kasih anugerahnya Tuhan juga memberi kami Tepat pada waktu Meskipun secara manusia Bahwa itu adalah Sudah sangat Lambat Tetapi Kalau kita melihat Anugerah yang terbesar Yang diberikan Tuhan pada kita Marilah kita sungguh-sungguh Meyakini Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Kehidupan kita Anak-anaknya yang berserah Kepadanya Juga penyertaan Tuhan Di saat Mengalami masalah besar Dalam rumah tangga kami Tentang Pekerjaan suami Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan Sesuai rencananya yang Lebih baik Bagi kehidupan kami Dan juga Anak-anak kami Dan kami yakin dan percaya Sampai detik ini Sampai saya purna tugas Di pekerjaan saya Tuhan masih memakai saya Untuk kami bisa melayani Di dalam bidang apapun Sampai saat ini Kiranya Tuhan senantiasa Menguatkan hidup Keimanan Saya pribadi Dan ini menjadi motivasi Bagi anak-anak semua Jika kita bersandar penuh Pada tangan Tuhan Yakinlah Tuhan akan memberikan Segala sesuatunya Terima kasih Saya akhiri Selamat siang Tuhan memberkati Amin Terima kasih Sudah diberi kesempatan Menyampaikan Kesan dan keserayaan Selama bekerja dengan Memayi Bekerja dengan Memayi Itu adalah Kesempatan yang Luar biasa Yang pertama Yang pertama Saya ingin menyampaikan Terlebih dahulu Terima kasih Atas Kesempatan Bekerja sama Yang baik selama ini Baik menyangkut Kejinasan Maupun Non-jinas Yang kedua Karena kami Sama-sama Bekerja dengan Mengedepankan Pelayanan Karena Bekerja dengan Pelayanan itu Mengingatkan kepada kami Kepada komitmen Dan Mengandalkan Tuhan Dalam setiap Pekerjaan kami Memayi memiliki Sikap pelayanan Yang Sangat luar biasa Dan itu Memberikan Pembelajaran Atau Bisa Menjadi model Bagi yang muda-muda Untuk melakukan Hal yang sama Dan Terima kasih Memayi Sudah Memberikan banyak Hal Pada Kami semua Semoga Memayi Selama Memasuki Masa Pensiun Menemui Ketentraman Keselamatan Kesejahteraan Melahir Batin Dalam Tuhan Yesus Dan Saya yakin Karena Memayi Adalah Seseorang Bekerja keras Beliau Pasti akan Tetap Melakukan Pelayanan Pelayanan Hanya Pelayanan Yang Saat ini Berbeda Dengan Pelayanan Yang Akan Dilakukan Oleh Sesejah Salam Salam Puji Puji Nama Tuhan Dan Bersyukur Atas Kemurahan Tuhan Yang sudah Menyertai Ibu Ari Di dalam Pelayanannya Pekerjaannya Di SMA 3 ini Sampai Pada Purnanya Lebih 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 dari 20 tahun Kita Bersama Sama Ada Suka Ada Duka Saling Bekerja sama Saling Mengasihi Menegur Dan Menajamkan Satu dengan Yang lain Sebagai Sesama Anak Tuhan Saya Banyak Belajar Tentang Keberanian Yang Diteladankan Kepada Saya Kemudian Belajar Juga Kebijaksanaannya Kasihnya Yang selalu Kita Rasakan Dalam Hari-hari Kita Melewatinya Di SMA 3 Saya Sungguh Bersyukur Bertemu Beliau Tetapi Apa Boleh Buat Jikalau Tuhan Menghendaki Kita Berpisah Bukan Berarti Kita Berpisah Selamanya Tetapi Persaudaraan Dan Kasih Yang Mengikat Kita Tetap Selama Lamanya Selamat Purna Tugas Ibu Ari Kita Doakan Ibu Tetap Sehat Tetap Semangat Dan Diberikan Hikmat Oleh Tuhan Di dalam Mengisi Hari-hari Yang Dianugerahkan Tuhan Walaupun Kita Sudah Tidak Bersama Kami Terus Membina Komunikasi Mohon Doanya Supaya SMA 3 Tetap Jaya Dan Ibu Terus Memuji Nama Tuhan Di dalam Melewati Purna Tugas Ini Terima Kasih Sayonara Selamat Pagi Shalom Untuk Kita Semua Semoga Di Siang Hari Ini Kita Semua Senantiasa Mendapatkan Rahmat Dan Berkat Dari Tuhan Saya Saya Bersaksi Tentang Karya Tuhan Yang Begitu Agung Dalam Proses Pembelajaran Khususnya Ketika Saya Berrelasi Dengan Ibu Ari Yang Pada Tahun Ini Purna Tugas Yang Pertama Bahwa Saya Sangat Bersyukur Bertemu Dengan Beliau Di Tempat Ini Di SMA Negeri 3 Sidoarjo Sebagai Pribadi Beliau Menjadi Teladan Bagi Kami Khususnya Juga Saya Dengan Pak Natan Di Dalam Berkarya Di Dunia Pendidikan Beliau Sebagai Guru Senior Memberikan Pendampingan Yang Sangat Mendukung Kami Di Dalam Proses Mendampingi Peserta Didik Khusususnya Beragama Katolik Dan Juga Beragama Kristen Setiap Waktu Memberikan Info Yang Sangat Membantu Sekali Dalam Proses Pembelajaran Pada Intinya Bahwa Beliau Memberikan Support Memberikan Dorongan Memberikan Kekuatan Juga Menjadi Teladan Bagi Kita Bagi Anak Muda Seperti Saya Dan Juga Seperti Anda Semua Bravo Ibu Ari Shalom Semuanya Saya Valentino Selaku Sebagai Ketua PD Disini Saya Ingin Menyampaikan Kesan Dan Pesan Saya Mengenai Ibu Ari Disini Ibu Ari Selaku Sebagai Pembimbing Keagamaan Kristen Di SMA Sidoarjo Jujur Saya Tidak Pernah Diajar Oleh Bu Ari Ataupun Menjadi Wali Kelas Saya Di Kelas Namun Bu Ari Telah Menjadi Pembimbing Bagi Saya Dalam Komunitas Agama Kristen Di SMA Sidoarjo Dan Kehadiran Bu Ari Saat Persekutuan Doa Cukup Berarti Bagi Saya Dan Bu Ari Selalu Mau Membantu Dan Mau Mengikuti Pelaksanaan PD Yang Saya Siapkan Untuk Teman-teman Di SMA Sidoarjo Pesan Dari Saya Untuk Bu Ari Selamat Menjalani Purna Tugas Dan Tuhan Yesus Membukati Terima Kasih Ya Salam Perkenalkan Saya Bisma Ijinkan Saya Untuk Menyampaikan Kesan Dan Pesan Saya Selama Diajar Oleh Bu Ari Selama Saya Diajar Oleh Bu Ari Saya Merasa Ya Memang Benar-benar Diajar Dan Juga Bagi Saya Beliau Tidak Hanya Mengajar Saja Tapi Juga Beliau Memberikan Contoh Bagi Kita Memberikan Teladan Bagi Kita Bahkan Sikap-sikap Dan Juga Perihal-perihal Kehidupan Yang Banyak Sekali Belum Kita Pahami Selama Ini Namun Selama Saya Diajar Dan Didampingi Oleh Bu Ari Saya Merasa Memang Lebih Dapat Dapat Mengerti Dan Apapun Yang Dilapun Bu Ari Saya Rasa Dapat Bermanfaat Bagi Diri Saya Maupun Bagi Lingkungan Sekitar Saya Selamat Bagi Bu Ari Selamat Menjalani Hari Purna Tugas Dan Tuhan Yesus Memberkati Kesan Kesan Saya Ketika Saya Diajar Oleh Bu Ari Adalah Bu Ari Adalah Sosok Guru Yang Sangat Disiplin Tapi Di Balik Semua Itu Beliau Tetap Memiliki Sikap Yang Lembut Pada Anak Anak Dan Itu Jelas Sangat Kelihatan Kalau Bu Ari Sangat Sangat Peduli Dengan Anak Anak Bu Ari Selalu Memperhatikan Kemampuan Anak Anak Selalu Membantu Dan Selalu Mendorong Kita Untuk Terus Mencoba Meskipun Menurut Kita Ini Susah Hal Yang Susah Atau Hal Yang Mungkin Belum Kita Pernah Pelajari Tetapi Memiliki Motivasi Dan Semangat Belajar Yang Sangat Tinggi Jadi Saya Sangat Bersyukur Untuk Pernah Diajar Oleh Bu Ari Terima Kasih Banyak Bu Ari Selamat Menjarani Hari Purnat Tugasnya Dan Tuhan Yesus Memberkati Shalom Perkenalkan Nama Saya Andreas Christyadi Saya Dari Kelas 11 Ipa 1 Kesan Saya Selama Diajar Oleh Bu Ari Cukup Menyenangkan Karena Selama Mengajar Beliau Merupakan Orang Yang Sangat Disiplin Dan Cara Beliau Mengajar Sangat Sangat Baik Beliau Menerangkan Materi Secara Rinci Dan Juga Runtut Sehingga Kami Sebagai Muridnya Bisa Memahami Materi Yang Diajarkan Oleh Beliau Itu Dengan Mudah Dan Banyak Yang Mengira Bahwa Beliau Itu Merupakan Seseorang Yang Galak Namun Menurut Saya Pribadi Beliau Itu Tidak Galak Hanya Saja Tegas Beliau Tegas Terhadap Kami Murid-muridnya Yang Tidak Disiplin Beliau Tegas Terhadap Kami Murid-muridnya Yang Melanggar Aturan Dan Jujur Saja Kalau Boleh Bilang Beliau Merupakan Pribadi Yang Sangat Penyayang Khususnya Bagi Kami Murid-murid Kristen Katolik SMA Negeri Kasido Harjo Beliau Selalu Memberikan Kami Semangat Untuk Bersekutu Beliau Selalu Memberikan Kami Semangat Untuk Memuji Tuhan Dan Beliau Merupakan Bisa Dibilang Beliau Inisiator Untuk Kami Sendiri Dalam Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Kebaktian Persekutuan Doa Dan Kegiatan Agama Kristen Katolik Yang Lainnya Sekian Kesan Saya Terima Kasih Bu Ari Selamat Menjalankan Masa Purnanya Tuhan Yesus Memberkati Kesan Saya Selama Diajar Bu Ari Bu Ari Itu Orangnya Baik Tegas Dan Juga Bijaksana Selama Mengajar Bu Ari Selalu Memberikan Metode Yang Terbaik Kepada Siswanya Agar Siswanya Dapat Mengahami Materi Yang Disampaikan Oleh Bu Ari Dengan Baik Selain Memberikan Materi Bu Ari Juga Memberikan Berbagai Motivasi Yang Mendukung Agar Para Siswanya Senantiasa Semangat Belajar Dan Bekerja Keras Agar Kelak Siswanya Dapat Menjadi Orang Yang Sukses Cita Cita Membanggakan Kedua Orang Tua Sekolah Guru Dan Teman Teman Serta Dapat Memuliakan Nama Tuhan Yesus Saya Sekali Lagi Sangat Berterima Kasih Kepada Bu Ari Atas Segala Jasa Jasanya Selama Menjadi Pengajar Di SMN Tiga Situar Jo Selamat Menjalani Tugas Hari Purnanya Tuhan Yesus Berkati Purnanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton